Setelah itu mengalami kemajuan yang sangat besar Pertanyaannya kemana? Kemana? Padahal poro bapak, poro ibu Tidak semua orang yang berharap Tidak semua orang berharap Dan kita berharap Karena kita berharap Sehingga memohon kepada Allah Agar kita dipertemukan bulan suci Ramadan Sampean harus membaca Satu tahun Satu tahun Di dalamnya yang ada Ramadan Cuma satu Satu bulan Ini zaman bakulopan Dengan sedoyobien Dalam satu tahun Sebelas bulan itu Giat untuk bekerja Gak mulih-mulih kekok salah Gak harap iki Gak harap iku Hasilnya dalam satu tahun Sebelas bulan dikerjakan dengan maksimal Untuk apa? Yang satu bulan menghadapi Ibadah bulan suci Ramadan Jadi bakulopan jeneng astrayobie Nek Ramadan Iku total gak nyambut Gak Sinci kalung surah bulan Poso gak poso ya podol Malah nih waya poso tambah Namun Salih apa? Gulek Gulek macem-macem Ini bedanya orang dulu Dengan kita Nah Maka daripada itu Karena Ramadan ini adalah Bulan yang tidak sama Dengan bulan yang lain Rasulullah hingga menyampaikan Banyak sekali Ramadan itu Syahrul Ramadan Syahrul Ibadah Syahrul Ramadan Syahrul Mubarak Syahrul Ramadan Syahrul Maghfirah Banyak sekali julukan-julukan yang luar biasa Yang ada di dalam Ramadan Yang melekat di situ Tapi banyak manusia yang tidak sadar Yang tidak memahami Yang sehingga Ramadan dianggap biasa Betul 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 Dianggap biasa Karena kita menganggap bahwa Ramadan itu luar biasa Disitulah kita melakukan satu perubahan yang luar biasa Perubahan yang bagaimana Peningkatan Ibadah Ibadah Berjamaah Betul Betul Berjamaah Dipertahankan Dipertahankan Perkorongan Dan Manet Mindsetnya kita ini harus tidak cuci Jangan otaknya dunia Dunia Dan dunia Terus Orang yang selalu dunia 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 hasilnya capek selamanya tak akan pernah bahagia orang orang nyambut gawek mulai jamur beli buddha itu 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 bukan buddha itu bukan buddha itu bukan buddha ternyata kagak pelayang Hitchy si kagak pelayang ya 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 betul apa betul sementara orang yang dianggap remeh orang yang dianggap rendah kedudukannya kerjanya hanya tembel ban es yang mana berapa hasilnya orang tembel ban ya Allah bukan pertorok kerjaan ibu bapak bukan karena apa yang dikerjakan karena kalau yang dikerjakan itu diri doi oleh Allah apapun yang dihadapi Allah akan memberikan kecukupan tembel banul anak itu lu anak itu lu kuliah si to'i dati dokter si to'i dati dosen si to'i dati konsolat inggris coba bayangin selamat malam gak nyampe mangane kojok gawe kotak gipung gipa urusan do'nya kojok gawe letak utuh gawe hati nih gawe letak gak nyebut gawe ga mangan betul 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 terus nor gawe gipung gusti awo so sugi nevis gusti awo sugi akhiri pas pasrah perkara nyebut gawe hasil kojok yaopo omgri sekiniku nanggoneka tangani gusti ngampe urusani gusti oh gasa kuatir sampe ya sayes tu'u oong jenengane kena jasolat moona yaop jiksu ini gak marimari kipet di jok ngaji di uistangani di delatu lo jam nyamini gak marimari kaken cangkem coba nih belok anak wakob sampe subuh ke tengah boleh apa coba boleh wajib saya masih duduk kopi tuku kopi di telungnya buge menetret no pulsa takkan taruhan mokyo ngerti kita selalu diadapkan urusan moona mawan nekcak urusani gusti awan ikhlu bulat tak ingin amatan budi tiangi budi kak ekor syahrul ramadhan syahrul maufirat bulan ramadhan itu bulan yang penuh ampunan gusti bapak ibu jen singkat duit dosa jen siapa yang enggak punya dosa kocacat panjang kulo seorang kiai dosa mi aget kulo dikasih sayang gusti Allah pak sakit yang ngali kulo orang dilihat baik itu karena kasih sayang seandainya Allah tidak kasih sayang Allah tidak punya sifat rahim terhadap hambanya ya Allah ayatnya dibuka dengan semuanya dikasih 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 dibuka yang tahu siapa keburukan kita yang tahu siapa kejelekan kita siapa diri kita sendiri orang lain maka daripada itu mari kita berupaya di bulan suci ramadhan ini karena ramadhan syarul man Allah memberikan ampunan atas dosa manusia Allah membersihkan hati manusia di bulan suci ramadhan sehingga dikatakan orang kalau sudah keluar dari ramadhan itu seperti bayi yang baru lahir dari seorang ibunya bersih ini oke dawe kanjeng nabi sinten tiang seng seng di itu mong sing api aja mong nroso jadi mong sing api mong nroso api betong goni gak pake api betul apa betul mong 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 nroso sing paling api mong mong sapi rasi kapir ane sapi rasi sugi ane kot sawang nge meletih banget kita bahkan eh eh ngomong-ngomong sungguhnya tek ngamik kurang bule pulang mana ya oke ayo rasul dan rumongso dosa nya wadw ini kita nih rasul dan rumongso dosa nya apa yang kita lakukan ada pendekatan diri kepada Allah cidat berkosti Allah apa mana sih mis tua-tua iya umur sing seket munggai kak meden-medennya umur sing seket ni kuwis nambul emar enggak percaya sama si umur sing seket nambut tangan nambul emar iku arti nipis jidde alopatini nipis rumongso jidde patini geleb ora geleb untuk mempersiapkan diri karena kematian itu tidak ada yang tahu tidak ada yang memberitakan itu adalah rahasia yang mengatakan baik tidak ada yang berat olahragawan dan mati jadi kelas 7 internasional kelas berat mati betul-betul siapa yang berani melawan atas kematian Allah tidak ada segala sesuatu pasti dan hancur kita itu bukan siapa-siapa secara hakikat bapak ibu kalau panjang dan mati duduk sopa-sopo kalau panjang dan mati memakluku singkat sempurna baik sifat maupun perilaku makanya aku agak adikam adikung adikun sopa insun sopa sirop otot kawat balung mesin kata dastafak kalau neng pande sisa neng kredo ditumbaklah kalah kaki beden menjijik diobong kak makan di guyang bayi kak teles di dui bantar bloser bapak ibu karena parapan besar kita ketika akhir hidup dicari dari sekarang nah singkrahir kakaknya singkrahir Hai nopo Oh jodhatiwong medit Oh jodhatiwong roto-roto kakaknya soalnya urusan duit soalnya urusan duit masih diiklutin dari itu enggak kelompok orang itu kalau mau pergi ke mall deh mau pergi ke mall pak burung berangkat main setnya sudah jalan mau beli apa berapa item duit berapa yang harus dibawa setelah selesai belanja dimaksud di supermarket apa di mall kemudian lapar perutnya cari sepot atau cari di dan lain sebagainya untuk makan opo mobil ini opo maksetnya sudah ada di sini bawa uang lima juta set budal ke mall tujuan beli ini beli ini beli semuanya dibeli sampai makan selesai pulang duit sudah habis murni bu namun dalam mulai dokor ngom barangin wapi-wapi ya murah-murah cuma sayangin duit kurang agen lima juta jari kurang nanti tapi ketika orang ngobratkan kemu salah mindsetnya bobrok mindsetnya mati tidak pernah bicara berapa uang yang harus saya bawa ke mushollah mushollah itu butuh apa tidak pernah berkata begitu betul lah betul betul untung aku mau kelambinan ini kak kelambinan ini tabakak karu-karuan cincin ini reinget ini hahaha tapi mau nanti bis tak kira ini paling kipas angin tenang kipas angin tapi ini gak perlu gak tau bis gak laku kipas angin terus asli yang lumbu itu latihan kuadem dimasuk lo bunga-bunga kak keringetan balas ini dimasukkan ke Jocetan tak baik kamu lo gembrodos ini ini kau mau ngaji suwi itu kau mau diso hahaha ya Allah sodako jangan sampai kita itu kecewa bapak ibu nanti itu banyak orang yang menangis kepada siapa nangisnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa dia nangis karena tercewa terhadap dirinya sendiri apa yang disampaikan ketika itu kepada Allah maka saya akan sodako maka saya akan sodako orang yang sudah mati orang yang sudah mati tidak mampu melakukan apa saja berapa pun kali menangis kepada Allah kesempatan itu tidak akan diberikan oleh Allah kenapa di dalam jeritan tangisnya kepada Allah minta waktu sesaat hidup di dunia bukan sholat yang diminta bukan puasa yang diminta bukan haji yang diminta kenapa kok sodako yang diminta karena betapa sulitnya orang melepaskan sesuatu yang dicintainya untuk disedekahkan betul apa betul betul kalau orang melakukan sholat gampang orang melakukan puasa mudah orang mau haji ada dana berangkat tapi kalau sodako itu sulitnya minta ampun jangankan orang biasa orang yang kaya orang yang duitnya banyak pun itu juga sulit untuk melakukan sodako coba misal saya tidak yakin kalau di lingkungan sini itu tidak ada orang yang kaya pasti ada pasti ada tapi mereka tidak digerakkan oleh Allah untuk melihat kebenaran betul apa betul 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 seandainya pengusulnya kelima meter persegi gitu betul pengusulnya kelima meter persegi ini tidak ada orang yang kaya gitu betul pengusulnya kaya ya Allah kelima sampai sahaja masjid kelima 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 Hai wabir uang wabir uang wabir uang wabir uang gitu berarti kosong romantan gatau lerit masih ngelusirai tetap kosong haji bolak-balik umroh katanya gitu gitu tapi orang-orang kayak gitu haram untuk masuk surga kok bisa mengsembahyang gitu berarti kok melepun rokok kosong romantan melepun rokok haji umroh bolak-balik melepun rokok karena solatnya karena puasanya karena haji dan umrohnya tidak mampu menjadikan karakter yang baik terhadap dirinya aplikasi dari ibadah adalah suka memberikan senyum kepada orang lain kalau orang itu sudah mampu melepaskan sebagian harta yang di jalan Allah itu loh yang nanti akan membawa surga Allah si tina ali pernah dikasih tahu sama rasulullah ya aliyun ro'aitu mahkubat ala babil jana wahai si tina ali di pintu-pintu surga itu tertulis kemudian rasulullah menyampaikan lagi anti muharromadun ala gulibahilin surga itu haram dihuni orang-orang yang bahir jika someone bergerak apabila melakukan sesuatu jadi peningkapan hanya ada yang terlalu berlaku seperti ini karena aku sudah menyelesaikinya soku tentu kembali sepertinya selamat menikmati alhamdulillah Ahli Zikir Ahli Soda Ahli Soda Ahli Soda Allahumma Mahaturwun Sanat atas perhatiannya, perhatiannya mohon maaf yang bersasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh